Intro Selamat datang kembali di channel Mr. Handy Kita bahas sejarah bus lagi hari ini guys Inilah sejarah perusahaan otobus PT. Raja Perdana Inti yang berkantor pusat di kota Medan PT. Raja Perdana Inti dikenal juga dengan sebutan PT. Rapi PT. Rapi merupakan salah satu perusahaan otobus umum yang melayani trayek antar kota antar provinsi di lintas Sumatera PT. Rapi melayani di trayek Medan Pekanbaru, Medan Pangkalan Kerinci, Medan Simpang Granit, Medan Jambi, Medan Peranap, Medan Palembang, Medan Prabu Mulih, Medan Simpang Niam, serta bus jurusan Sidikalang Toba, Jambi, Viasi, Piro Untuk beberapa trayek, titik awal keberangkatan Medan start dimulai dari kota Pangkalan Brandan Yang akan melintasi Terminal Pasar 10 Setabat, Terminal Binjai, dan Terminal Amplas Kota Medan Pelayanan bus PT. Rapi terdiri dari 4 kelas yaitu Super Eksekutif Kelas, Royal Eksekutif Kelas, Eksekutif Kelas, dan Ekonomi Kelas Non-AC Seluruh armada bus PT. Rapi dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet yang khusus untuk buang air kecil pada semua kelas AC dan Wifi pada bus kelas Super Eksekutif, Royal Eksekutif, dan Eksekutif Seluruh armada bus PT. Rapi menggunakan kursi atau bangku yang bisa direklining atau distel Bus PT. Rapi juga memiliki fasilitas tambahan lainnya berupa USB charger, TV dan audio, bantal dan selimut Armada bus PT. Rapi yang saat ini digunakan untuk melayani kelas ekonomi non-AC Terdiri dari Mercedes-Benz OH1518, OH1521 Intercooler, dan OH1526 Electric Untuk seluruh bus kelas eksekutif, seluruh armada terdiri dari Mercedes-Benz OH1526, OH1626, dan bus maksi Mercedes-Benz OH1836, Scania K360, dan Scania K410 Tronton PT. Rapi memberikan nama pintu di masing-masing armadanya Nama-nama pintu bus Rapi ini cukup unik guys Karena berasal dari berbagai bahasa yang memiliki arti mendalam atau penuh makna Sebagai identitas bus, PT. Rapi juga memiliki livery yang abadi Sejak tahun 1998, livery ini sudah dipakai Livery yang sangat simpel, yang terdiri dari dua warna, yaitu silver biru lembayung dan biru donker Tulisan huruf juga dibuat unik, dan menjadi ciri khas bus PT. Rapi sampai sekarang Ciri khas lainnya adalah corak warna biru donker yang menyerupai sebuah bulu burung Yang mana menurut direksi, itu adalah gambar sebuah sayap Livery yang membentuk siluet seperti sayap ini diartikan sebagai harapan agar PT. Rapi bisa tumbuh, berkembang, dan melambung seperti burung di udara Itulah sedikit urayan mengenai PT. Rapi Sekarang, kita bahas sejarahnya Dikutip dari situs resminya, PT. Raja Perdana Inti berdiri pada tahun 1998 oleh Pak Norman Dinata dan istrinya Bus PT. Raja Perdana Inti mulai dirintis sejak bulan Desember tahun 1998 Di trayek Medan Pekanbaru dengan dua unit armada bus Nama PT. Raja Perdana Inti disingkat dengan nama PT. Rapi Nama perusahaan ini diambil dari empat suku kata yaitu Raja Perdana Inti dan Rapi Masing-masing kata memiliki makna dan diambil secara pribadi serta berisi doa dan harapan sang pemilik usaha ini Kata Raja diambil dari terjemahan Marga Tionghoa Pak Norman Dinata atau Ko Ahai Kata Perdana diambil dari terjemahan Marga Tionghoa istri Ko Ahai Kata Inti bermakna yang utama atau yang dalam bahasa Inggris disebut core atau inti Kata rapi berarti tampan, bersih, indah, dan teratur Jika dimaknakan secara keseluruhan, PT. Raja Perdana Inti adalah perusahaan keluarga inti Raja dan Perdana Rapi adalah merek dagang bus mereka yang mengutamakan keselamatan, kerapian, dan kenyamanan Pemilik sekaligus pendiri bus PT. Raja Perdana Inti adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bernama Norman Dinata Yang lebih dikenal dengan sebutan Ko Ahai Ko Ahai memulai karirnya di kota Kabanjahe, kebupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Sekitar tahun 80-an, Ko Ahai memulai karir berbisnisnya dengan membuka toko yang menjual suku cadang mobil dan truk Singkat cerita, pada akhir tahun 80-an, Ko Ahai mulai tertarik dengan usaha otobus dengan membeli satu unit bus PO Sinabongjaya Bermesin koltisel yang saat itu menjadi penguasa trayek pendek Medan Kabanjahe Di awal tahun 90-an, usaha transportasi otobus ini semakin berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat Melihat peluang cuan yang sangat prospek, Ko Ahai kemudian tertarik untuk mencoba memiliki bus antar kota antar provinsi Ko Ahai kemudian membeli satu unit bus Mercedes-Benz bermerek PT. Sipiro Dolokhole Bus tersebut mengisi trayek akap di rute Medan Jambi Di tahun 90-an, PT. Sipiro Dolokhole adalah salah satu perusahaan otobus yang memiliki jumlah armada yang sangat banyak PT. SDH melayani trayek akap dari Medan menuju Dumai, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, dan Jakarta PT. SDH juga melayani trayek AKDP dengan trayek Medan menuju Sipiro, Padang Sedempuan, Penyabungan, Sibolga, Batang Toru, Gunung Tua, dan Portibi Sipiro Dolokhole atau SDH adalah bus yang paling diminati penumpang di trayek Medan Jambi hingga tahun 97 atau 98 Dengan sebab yang tidak diketahui, tiba-tiba kejayaan SDH runtuh di akhir tahun 90-an guys Melihat itu, Ko Ahai dengan cekatan mengambil kesempatan Pada tahun 1998, gerak cepat Ko Ahai berhasil mendirikan PT. Raja Perdana Inti dengan 2 unit bus parintis Kemudian dengan cepat menambah armadanya hingga mencapai puluhan unit di tahun 1999 Kebanyakan armada awal bus PT. Rapi adalah bus bekas SDH yang dibeli secara bertahap Mungkin ini adalah salah satu faktor mengapa begitu banyak awak bus atau supir bus ex-SDH di awal berdirinya perusahaan otobus PT. Rapi ini Berbeda dengan kebanyakan perusahaan otobus asal Kota Medan, Ko Ahai sebagai pemilik PT. Raja Perdana Inti Mempercayakan dan mengangkat Pak Benyamin Tarigan menjadi direksi atau direktur utama PT. Rapi Sejak berdiri sampai saat ini, Pak Benyamin Tarigan masih menjadi orang nomor 1 di PT. Raja Perdana Inti Pak Benyamin Tarigan sudah menjadi orang kepercayaan Ko Ahai sejak tahun 90-an guys Mungkin Pak Benyamin Tarigan berpengaruh besar sehingga membuat mayoritas karyawan PT. Rapi adalah ex-karyawan bus PT. Sipiro Dolokhole Baik supir, mandor, dan agen Saat itu kebanyakan dari mereka berasal dari suku Batak Toba Regenerasi terus berlanjut, supir dan awak bus PT. Rapi tetap mayoritas dari suku Batak Toba sampai hari ini Seiring berjalannya waktu, PT. Rapi kemudian membeli atau mengakui sisi trayek AKAP PT. Sipiro Dolokhole Untuk saat ini, PT. Rapi adalah bus yang paling diminati penumpang di rute Medan Jambi, Medan Palembang, dan Jambi Toba Tarif bus yang dipatau oleh PT. Rapi sangat terjangkau dan sangat kompetitif Sampai saat ini, PT. Rapi adalah perusahaan pengangkutan bus yang hanya dimiliki oleh satu pengusaha saja Tidak ada anggota atau toke yang menitipkan armada bus di perusahaan ini Berdiri sejak tahun 1998, tanpa terasa sudah 26 tahun PT. Raja Perdana Inti berkarya dan melayani di bidang transportasi bus umum di lintas Sumatera Untuk perawatan armada, PT. Rapi memiliki bengkel bodi repair dan bengkel yang memadai Demikianlah sejarah perusahaan otobus PT. Raja Perdana Inti yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara Semoga ke depan, PT. Raja Perdana Inti akan semakin maju dan semakin sukses Bagaimana pendapat kalian tentang sejarah bus PT. Raja Perdana Inti yang saya paparkan ini? Bus PT. Rapi manakah yang menjadi idola kalian guys? Ayo, tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga ke akhir Horas!